Halo warik digital terima kasih sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membantu kalian untuk mengatasi mouse internal di laptop tidak bisa digunakan atau touchpad yang tidak bisa digunakan nah caranya kalian harus punya dan wajib punya mouse eksternal terlebih dahulu karena jika kalian tidak punya mouse eksternal ya tutorial ini tidak bisa bekerja gitu loh Nah pokoknya jika kalian belum punya mouse eksternal Coba deh kalian pinjam teman kalian atau kalian bisa beli kalau beli yang paling murah itu harganya sekitar ya Rp10.000 sampai Rp15.000 itu udah dapet mouse nah jika sudah kalian tancapkan monster eksternal tersebut kalian baru ikuti langkah-langkah tutorial ini pertama kalian klik kanan logo star kemudian kalian dan buka device manager setelah itu kalian buka yang mouse ini yang ada gambar mouse nya ini terus kalian klik yang eh lan input device yang klik kanan kemudian properties setelah itu driver dan klik ini rollback driver disini saya tidak ada tidak berfungsi karena mau saya normal tapi kalau mau sekalian belum normal kalian bisa klik ini rollback driver itu nah tapi jika kalian masih tetap tidak bisa atau mungkin kasusnya mau sekalian itu tidak normal tetapi tidak ada rollback driver nya kalian bisa update driver setelah itu klik ini dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah disini saya sudah terinstall touchpad yang baru sehingga tidak ada proses instalasi nah tapi jika update driver masih belum bisa selesai kalian bisa update driver lagi kemudian klik brush my computer for driver setelah itu kalian klik ini let me pick from Alice nah setelah itu kalian klik ini dan klik next saya tidak akan mengklik next karena mouse di laptop saya masih normal tapi jika kalian tidak normal tidak bisa digunakan kalian klik next aja seperti itu dan semoga laptop kalian bisa normal kembali terutama mouse nya nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe dan kalian itu kalau masih merasa kebingungan atau masih ada masalah lain-lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di video ini karena komentar kalian sangat berharga bagi kami Terima kasih terima kasih